Keributan terjadi antara pemain Argentina dan Belanda, mendekati akhir babak kedua laga perempat final Piala Dunia 2022 di Lusail Iconic Stadium. Keributan ini bermula dari upaya Leandro Paredes melakukan tackle kepada pemain Belanda Nathan Ake pada menit ke-89. Pemain Juventus itu gagal menghentikan laju bola yang digiring Ake dan berujung pelanggaran di area permainan Argentina. Beberapa detik berselang, Paredes tiba-tiba mendendang bola ke arah bangku cadangan pemain Belanda. Tendangan yang dilakukan Paredes itu tak mengenai pemain Belanda. Namun para pemain De Orange bereaksi dengan langsung masuk ke lapangan untuk menghampiri Paredes. Keributan antara pemain kedua tim pun tidak terhindarkan. Kapten Belanda Van Dijk bahkan terlihat dari tayangan ulang berkonfrontasi langsung dengan Paredes. Sedangkan pemain-pemain lain dari kedua tim sempat terlibat aksi saling dorong. Namun keributan terhenti ketika wasit Mathio Lasos bisa menenangkan suasana. Paredes yang melakukan aksi tidak sportif lantas dijatuhi hukuman. Menariknya, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk asitas sportif yang dilakukan oleh Paredes tersebut. Keributan itu terjadi saat skor pertandingan 2-1 untuk keunggulan Argentina. La Albi Qeleste mencetak 2 gol melalui Nahuel Molina dan penalti Lionel Messi. Yang bisa diperkecil lewat gol sundulan Wotwergos. Sebelum akhirnya skor berakhir imbang 2-2. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen. Terima kasih telah menonton!